Kenali tanda-tandanya, Jiva, orang penamping kita, sedang berbicara pada kita, atau sedang memberikan kabar, pesan, atau penghitung sedang kamu alami, begitu kamu sedang ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya, apa kabar sedulur, semoga, aku harapkan semua nilai-nilai saja. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, apa salahnya kita memberikan hadiah untuk Rasulullah SAW, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'ala'ali sya'idina muhammad, semoga kita mendapatkan syoklatnya, di hari akhir kamu nanti. Amin, Amin, Ya Rabbal, Amin. Oke sedulur semua, kami banyak ya yang bertanya gitu pada saya, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan pendamping kita. Dan disini juga akan saya jelaskan semuanya ya, jadi selain cara kita berkomunikasi dengan kodam pendamping, dan saya juga ingin menjelaskan manfaat kita bisa berkomunikasi dengan kodam pendamping seperti apa gitu. Jadi disimak terus ya, jangan di skip, biar nggak salah paham, gagal paham. Karena disini, saya ingin berbagi informasi dan pengalaman aja, tapi belum bisa. Secara kita berkomunikasi dengan kodam pendamping itu, bagi yang belum mah, bagi yang belum mata-bata buka ya, saat yang belum seharus itu agak-agak sulit ya. Karena apa, kodam pendamping ini biasanya dia berkomunikasi di saat kita tidak membutuhkan, di saat kita sedang ada masalah, di saat kita sedang berpergian di jalan. Jika kamu ingin bisa berkomunikasi, maka saya ingatkan di sini ya, di saat kamu sedang berdiam diri, atau kamu sedang melakukan aktivitas apapun itu, jika ada suara yang kamu sendiri itu yakin itu bukan suara diri kamu sendiri ya. Jika ada data yang nasehat, atau bisikan-bisikan yang positif lah tentunya ya. Nah, itu kalian di dalam hati kalian jawab, kalian jawab saja gitu. Walaupun itu kamu sedang ada masalah. Jadi, apa yang dikatakan oleh kodam ini, kamu jawab saja di dalam hati gitu. Nah, itu panggung kita belajar ya. Dan semoga di saat kamu sedang bertanya balik kepada sang kodam, kemungkinan jika kodam ini ingin berinteraksi dengan kami, pasti dia akan menjawab. Ya, karena kodam penamping ini sama ya makhluk Allah juga. Hanya beda dunia saja. Ya, bagaimana sih kalau kita berdampingan tapi tanpa adanya komunikasi. Jadi, jatuhnya seperti musuhan ya. Nah, mungkin di sini aja nih. Cara kita melatih nih, itu baik kamu lagi keadaan apapun itu. Jika ada suara dalam hati, pikiran, kalian jawab saja hati penasehat. Dan semoga kamu berhasil dengan belajar. Itu kan tanpa disadari ya. Tanpa disadari, kamu mulai terbuka matematik. Mulai bisa berinteraksi. Nah, dan di sini juga saya kasih kelebihannya. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang penamping ya. Itu banyak kejadian-kejadian yang di luar logika. Di luar pikiran apal sehat kita. Ya, itu semua terjadi karena atas izin Allah ya. Atas hidupnya Allah. Ya, baik itu nanti kamu bertemu dengan orang baru. Atau dengan siapapun. Jika diadanya buruk. Maka secara tidak langsung akan memberi kabar gitu. Kalau dia ini, ya baik. Nah, jika ada sesuatu. Misalkan orang itu jujur atau bohong sama kamu. Nah, nanti tanpa misalnya itu kamu bisa tahu gitu. Ya, itu aja sih. Itu secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Ya, orang penamping ini melindungi tuannya ya dari rasa sakit hati mungkin. Dari kekecewaan. Itu balik lagi sih ke diri pribadi masing-masing gitu. Cuman ya, semakin kamu menopis, itu semakin nyata gitu. Jadi, intinya itu sih menurut saya pribadi ya. Cara kita biar bisa mengkomunikasi. Berarti, bisa kalian pasakan sendiri lah. Dan itu juga bisa menambah. Bila bisa menambah. Bila ingat semakin kuat. Insting semakin tajam. Dan pola pikir semakin dewasa. Semakin bijak. Dan menghadapi setiap permasalahan. Jadi, tidak semua orang tuh. Tidak bisa berkomunikasi ya. Dan itu sih kelebihannya. Dan di satu sisi. Membuat wibawamu dan orangnya semakin terpancar. Karena memperarap hubungan kita dengan odang penampingnya. Jadi, orang pendamping akan investor. Tunggu kalian. Dan yang lebih. Dan selagi, kita bisa mendapatkan suara iblis. Dengan suara odang pendamping kita. Ya mungkin itu aja ya. Sebelum yang bisa. Saya berikan. Pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat. Semoga. Kita selalu dihindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.